Masya Allah ini acar tapi berasa asinan teman-teman rasanya itu dijamin mantul Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Umunaya di kanafi home cooking teman-teman kali ini saya mau buat acar gula merah ini dia bahan-bahannya ada satu buah nanas ada satu buah nanas yang saya potong-potong kayak gini terus ini ada satu buah timun yang saya hilangin tengahnya terus saya potong-potong serong kayak gini terus di sini ada 200 gram gula merah yang sudah diserut terus di sini ada lemon dengan asam asamnya itu kira-kira satu apa satu setengah sendok tergantung selera teman-teman begitu pun lemonnya tergantung selera teman-teman kalau teman-teman di rumah nggak punya lemon teman-teman bisa pakai jeruk nipis ya terus di sini di sini ada wortel yang saya potong dadu-dadu terus saya rebus sebentar nggak pakai lama terus ini ada 10 cabai rawit yang sudah saya potong-potong ada garam secukupnya dan kaldu jamur secukupnya nah secukupnya aja teman-teman ya terserah selera teman-teman terus di sini sorry mau jatuh ini ada satu buah apa cabai merah terus ada empat cabai keriting ada tiga cabai hijau ini diulek teman-teman ya diulek kasar tapi kalau teman-teman mau blender silahkan ini kita mau lekasar dulu ya teman-teman sambil kita nunggu nunggu ininya diulek saya mau campurin bahan-bahan saya campur sorry masih ada ini saya turunin juga oke ini saya turunin terus si gula merahnya nanti kita kita rebus dengan cabai yang sudah diulek ya teman-teman sekarang saya mau ulek cabainya dulu oke segini aja cukup kalau saya kalau teman-teman mau blender silahkan ini nanti kita rebus dengan air secukupnya aja teman-teman dengan gula merah ya oke saya rebus cabainya dulu dengan gula merahnya oke ini gula merahnya dengan cabai sudah saya rebus terus pakai air secukupnya aja nanti kalau dia sudah mendidih kita tunggu sampai uapnya hilang dan sedikit hangat baru kita siram oke teman-teman ini rebusan si cabai dengan gula merah tadi sudah saya mau turunin ke dalam wadah ini saya mau campur intinya teman-teman si cabai dan air itu airnya yang teman-teman campurin jangan terlalu banyak secukupnya aja takutnya rasa manis dan asamnya itu enggak dapet terus eh tingkat ke asaman teman-teman itu terserah eh terserah selera teman-teman ini saya mau turunin asamnya sekarang ini saya pakai asam itu kira-kira satu sendok setengah ini sudah saya eh apa campur dengan air sudah saya rotkan dengan air terus teman-teman jangan lupa campurin juga eh perasan lemon teman-teman jadi kalau teman-teman di rumah itu enggak punya lemon teman-teman bisa pakai jeruk nipis sebagai pengganti ini saya turunin karena saya enggak begitu suka dengan rasa asam jadi lemonnya saya pakai sedikit aja teman-teman eh saya mau turunin garamnya juga dengan kaldu jamurnya ini kira-kira aja ya teman-teman ini kita turunin semua dengan cabai-cabainya ini kenapa harus eh eh kita kasih kaldu jamur itu supaya dia ada rasa gurih gurihnya jadi si si acar ini dia berasa seperti asinan teman-teman Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati